Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahayanya, Allah yakin. Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. Supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang boleh bantu, anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. Menghinakan diri pada manusia. Gak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda, Assalamualaikum. Dalam hadith yang Hasan, dalam Mu'jamul Ausat, Nabi bersabda. Dan juga dalam kitabnya, dan juga dalam kitab Musadraha, Nabi bersabda, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail. Wa'izzahu istiqna'wanin nasi. Kata Nabi ketahui lah, bahwa kemuliaan seorang mu'min, dengan bangun tengah malam. Salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan, was'alullaha, minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada mu'abbas yang masih remaja. Iza sa'al tafas'alillah, wa'izzah ta'an tafas'tain. Bila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kau minta tolong, minta tolong kepada Allah. Iyakana'abudu, wa'iyakana'as. Hanya kepada engkau, ya Allah kami beribadah. Hanya kepada engkau, ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya, kita punya cuma satu gelas. Satu gelas ini. Kecil, gelas kecil. Beras. Tidak ada yang lain. Kita bisa masak. Kita makan, istri kita makan. Itu sudah ni'mat yang paling ni'mat dari Allah SWT. Seandainya kita tidak punya apa-apa, itu sudah cukup. Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun tidak ada lauk. Tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas. Orang kaya, bukan. Kata Nabi, Nabi, Lihat kepada yang bawah kamu. Jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas. Lihat yang bawah. Supaya kamu gak menganggap, supaya kamu gak menganggap, nganggap remeh nih imat Allah SWT. Nganggap remeh nih imat Allah SWT kamu. Jadi jangan, lihat yang atas, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Minda kepada Allah. Adukan semuanya kepada Allah. Jangan kepada manusia.